Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat yang beriman Di akhir jaman kelak Keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal Dajjal akan menjadi penggoda terberat Dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba Dengan segala tipu dayanya Ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu Tidak ada orang yang menyangka Bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan Dalam buku Bidayatul Hidayah Hujatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat Yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya Tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal Sabda Nabi SAW Sebagian sahabat bertanya Siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab Dia adalah ulama yang buruk Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal Pasalnya Dajjal itu nyata Jelas bentuk dan pisiknya Tidaklah dia diutus di akhir jaman Kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan Kedalam dosa Dan kedalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka Sementara ulama yang buruk Tutur Imam Al-Ghojali Kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia Namun ia juga mengajak mereka kepada dunia Melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman Lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan Bahasa sikap lebih pasih daripada bahasa lisan Sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata Lebih lanjut Dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini Jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata Imam Al-Ghojali melanjutkan Kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak Daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala Yang awam berani berbuat durhaka kepadanya Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban Sebab jiwanya sebenarnya bodoh terus menipu angan-angan serta harapannya Yang menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci Lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh Agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjurumuskan Sahabat yang beriman Itulah yang dimaksud Dajjal Tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allahu'alam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat yang beriman Hewan merupakan salah satu makhluk ciptaan Allah yang hidup berdampingan dengan manusia Banyak sekali jenis-jenis hewan yang berkeliaran di sekeliling kita Baik itu hewan berbahaya maupun yang tidak berbahaya Bahkan hampir semua hewan yang ada di muka bumi ini telah diketahui oleh manusia tentang nama dan jenisnya Pada umumnya Hewan telah Allah tanamkan dari sisi kemanfaatannya Manfaat baik maupun kemadaratan yang buruk Bahkan Ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh ketika kita berjumpa hewan tersebut Tentu saja hal ini adalah alasannya Mengapa hewan tersebut harus dibunuh adalah karena hewan merupakan jelmaan dari jin atau syaitan Nabi Muhammad SAW menganjurkan membunuh beberapa hewan yang memiliki ciri-ciri tertentu Yang dalam bentuk fisik dan perilaku hewan tersebut tidak seperti hewan pada umumnya Hewan jelmaan syaitan adalah hewan yang dijadikan pelantara oleh syaitan untuk menggoda manusia Jadi karena alasan tersebutlah mengapa hewan itu dianjurkan untuk dibunuh Mau tahu apa saja hewan tersebut? Simak terus videonya sampai akhir biar tidak gagal paham hanya di channel Belajar Islam Satu lagi jangan lupa tekan dulu tombol subscribe, like, dan share-nya Agar menjadi berkah bagi kita semua 1. Ular Ular merupakan hewan yang paling ditakuti oleh sebagian besar manusia Karena sangat berbahaya dan beberapa jenis ular memiliki racun bisa yang sangat mematikan Selain itu, ular juga sering dimasuki jin sebagai tempat tinggal mereka Tetapi perlu diingat, tidak semua ular adalah jelmaan jin Namun ada beberapa dari mereka yang merupakan jelmaan dari jin Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari sebagai berikut Dari Ibnu Umar RA ketika beliau mendengar Rasulullah SAW berhutbah dan berkata Bunuhlah ular, bunuhlah zu'ati payataini dan al-abtar Sebab kedua binatang itu menyembur mata dan menggugurkan kandungan Dalam suhai al-Bukhari diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat membunuh ular Dan sesudah itu melarang membunuh ular yang menghuni rumah Karena mereka adalah jin-jin yang menetap di rumah tersebut Sedangkan dalam kitab Patuhlebari Ibnu Hajar mengatakan Bahwa Rasulullah SAW berkata Bunuhlah zu'ati payataini adalah ular yang mempunyai dua garis putih di punggungnya Ibnu Abdul Abbar mengatakan disebut-sebut bahwa zu'ati payataini merupakan jenis ular yang memiliki dua garis putih di punggungnya Sedangkan al-abtar adalah ular buntung atau tidak memiliki ekor 2. Anjing Hampir semua jin mewujudkan diri seperti anjing Tetapi tidak semua anjing adalah jin Namun ada beberapa jenis anjing yang dipercayai sebagai jilma anjin Jenis anjing tersebut biasanya memiliki warna hitam polos dan memiliki dua bulatan putih di atas kedua matanya Inilah yang dijelaskan oleh jin muslim dari India yang bernama Mustafa Jin ini memberi penjelasan sebagai berikut Secara keseluruhan ia merupakan himpunan dari salah satu jenis jin Akan tetapi yang berwarna hitam legam dengan dua bulatan putih di atas dua matanya adalah jin sangat jahat yang boleh dibunuh Kalau engkau melihat anjing seperti itu jangan kau biarkan bunuh saja Dan dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari Ibnu Az-Zubair dari Zabir bin Abdullah Rasulullah SAW memerintahkan kami untuk membunuh anjing Sampai-sampai ada seorang wanita yang datang dari dusun dengan membawa anjingnya yang kemudian kami bunuh Kemudian Nabi Muhammad SAW melarang kami membunuh anjing Seraya mengatakan bunuhlah yang hitam legam dengan dua titik putih di atas matanya sebab dia adalah syetan Hadis ini ditakhrij oleh muslim dalam sohehnya Hadis ini merupakan dalil bagi perintah membunuh anjing secara umum Kemudian perintah ini dihapus dan dihususkan pada anjing hitam legam karena ia adalah syetan Tidak semua kucing hitam adalah jelmaan jin Tetapi ada satu dari semua kucing hitam yang memiliki ciri-ciri yang disebutkan oleh jin muslim yang bernama Mustafa bahwa kucing tersebut adalah jelmaan jin Kucing hitam, lajimnya adalah syetan Sedangkan yang berwarna lain kemungkinan juga merupakan penjelmaan jin Khususnya jin-jin perempuan yang memang sangat senang menampakkan diri dalam bentuk kucing-kucing yang indah atau yang putih warnanya Selain itu, Imam Ibn Taymiyah pernah berkata jin bisa menampakkan diri dalam wujud ular, anjing, dan kucing hitam Sebuah warna hitam dapat menghimpun kekuatan setan dibanding warna lainnya termasuk di dalam kekuatan faras Sahabat yang beriman Itulah tiga hewan jelmaan jin seperti yang sudah dijelaskan Rasulullah SAW Diciptakannya makhluk jelmaan jin tersebut tentu ada maksud dan tujuannya Salah satunya adalah agar kita sebagai manusia memiliki kewaspadaan dan tidak meminta pertolongan atau bantuan kepada siapapun selain Allah SWT Semoga bermanfaat Amin Wallahu'alam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh